Perkenalkan, saya Esti Indonesia Fitri, back office dari Bank Sentral Asia. Terima kasih tantangan sebagai seorang back office. Bepatah yang bijak berkata, Building a good customer experience does not happen by accident, it happens by design. Yang artinya adalah, membangun customer experience itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan harus dijiptakan. Sehingga, tantangan saya sebagai seorang back office, yang pertama adalah membangun customer experience yang baik. Karena sebagai back office, saya tidak hanya bekerja mewakili diri saya sendiri, melainkan mewakili perusahaan. Sehingga, saya harus membangun pengalaman pelanggan yang terbaik. Kemudian, tantangan yang kedua, yang saya hadapi adalah service level agreement. Karena dalam bekerja, seorang back office ini dibatasi oleh service level atau waktu tertentu. Misalnya, untuk kemenangan di satu kasus, dibatasi maksimal 7 hari kerja. Sehingga, saya harus bekerja secara tepat dan tepat, sehingga hasilnya pun yang terbaik. Kemudian, tantangannya ketiga, dan yang paling penting adalah akurasi informasi yang diberikan. Dan target yang diberikan perusahaan pun tidak tanggung-tanggung 100%. Untuk mencapai target akurasi yang 100%, seorang back office harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang produk-produk dan prosedur yang berlaku di perusahaan. Kemudian, memiliki kemampuan analisa yang baik, serta komunikasi yang baik. Sehingga, solusi yang diberikan pun tepat, sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan sesuai dengan standar yang diperbutuhkan perusahaan. Halo BCA sebagai the world class contact center and role model. Kami menerima 94.000 kontak per hari, tentu peranan back office sangat penting di dalamnya. Halo BCA, senantiasa di sisi Anda.